Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri Supani Bahlil Esos selaku pemateri Yang terhormat Ibu Dr. Iin Kandedes MA selaku pemateri Yang terhormat mahasiswa-mahasiswi dan seluruh peserta yang berbahagia Perkenalkan, saya Anikwe Fastifami selaku Master of Ceremony pada acara webinar nasional Dengan tema peran perempuan dan kesetaraan gender Alhamdulillah segala puji dan syukur Marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT Atas nimpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua Sehingga kita bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para pemateri yang luar biasa ini Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Mesar Muhammad SAW Yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang-benderang Serta penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini Acara ini merupakan acara kedua dari serangkaian acara Women Talk yang diadakan oleh Departemen Pemberdayaan Perempuan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial UIN Syarif Hidetullah, Jakarta Hadirin yang berbahagia Saya akan terlebih dahulu membacakan susunan acara pada pagi hari ini Satu, pembukaan Dua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FITK Tiga, sambutan ketua program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial Empat, sambutan ketua himpunan mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial Periode 2020-2021 Lima, pemaparan pemateri satu oleh Ibu Sri Suparni Bahlil Esos Enam, pemaparan pemateri dua oleh Ibu Dr. Iin Kandides MA Tujuh, sesi tanya jawab Delapan, doa dan penutup Sembilan, sesi foto bersama Memasuki acara pertama yaitu pembukaan Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmala Bismillahirrahmanirrahim Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FITK Bagi peserta dapat menyesuaikan atau mendengarkan Untuk host, dipersilahkan menampilkan pemutaran videonya Terima kasih 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 Yang terhormat kepada pemateri kita pada pagi hari ini yang Alhamdulillah sudah hadir di Zoom meeting ini. Dan yang pertama-tama puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah. Alhamdulillah amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT. Marilah kita panjatkan. Karena berkat rahmat dan karunianya kita masih dapat dipertemukan walaupun dalam Zoom meeting. Semoga tetap terasa solidaritas yang tinggi. Kemudian tak lupa salawat teriring salam. Semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliah hingga zaman islamiah. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini. Pagi yang cerah secara wajah para teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam acara webinar pada kali ini. Pada kesempatan kali ini yaitu seperti yang sudah di-share juga ya di flyer-flyer. Bahwa pada saat ini HMPS PIPS mengadakan webinar yang bertemakan peran perempuan dan kesetaraan gender. Nah di mana ini akan dikaji lebih lanjut lagi pada hari ini oleh pemateri-pemateri kita yang cukup dan juga sangat hebat. Dan memang pada bidangnya. Nah makanya teman-teman di sini, rekan-rekan sekalian silahkan tanyakan apa yang kalian ingin gali. Yang kalian ingin tahu dari apa sih kesetaraan gender itu. Bahkan Islam sendiri pun sangat memuliakan wanita itu sendiri. Nah makanya di sini kita perlu belajar lebih dalam lagi untuk mengkaji hal-hal yang demikian. Semoga acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Dari awal sampai akhir tidak ada terkendala. Dan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan dan juga kepada pemateri. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada kesempatan hari ini. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bu Ibu Sri Bahlil dan juga Bu Iin Kandedes. Semoga nanti ilmu yang di-share kepada teman-teman di sini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Periode 2020-2021. Sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu akan saya bacakan peraturan-peraturan. Adapun peraturan tersebut adalah sebagai berikut. Satu, pada saat narasumber menyampaikan materi, semua peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon dan mengaktifkan kamera. Dua, sesi tanya-jawab dibuka setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Tiga, penanya dapat mulai bertanya setelah dipersilahkan oleh moderator. Empat, sesi tanya-jawab dapat dilakukan secara langsung dengan mengaktifkan kamera dan mikrofon. Atau, menulis pertanyaan di kolom chat disetai nama dan pertanyaan yang akan ditanyakan. Lima, diutamakan lima pertanyaan dan jika waktu masih mencukupi, dianjurkan ke pertanyaan berikutnya. Tiba-tiba kita pada acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan diterima oleh moderator. Izinkan saya mengingatkan kembali bahwa peserta diharapkan menonaktifkan mikrofon selama penyampaian materi. Selanjutnya, akan saya serahkan kepada moderator, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih saudari Anik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Sebelum saya membacakan CV Ibu Sri Suparni Bahlil Esos, saya mau tahu nih kabar materi Ibu Sri apa kabar? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah ya. Dan teman-teman sekalian, apa kabar nih semuanya? Semoga selalu sehat ya. Selalu dalam lindungan Allah SWT. Baiklah, saya akan terlebih dahulu membacakan CV dari Ibu Sri Suparni Bahlil Esos. Baiklah, CV dari Ibu Sri Suparni Bahlil Esos. Nama Sri Suparni Bahlil Esos. Tempat tanggal lahir. Seragen, 15 Agustus 1979. Status Ibu Rumah Tangga, Anak 4 Laki-Laki. Profesi Sosioprener, Jabatan Pembina Yayasan Hanida, Harapan Indonesia Gemilang. Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Menasihat DWP BKPM. Pendidikan TK TK Pertiwi Seribit, SD SD Negeri Seribit 1 Seragen, SMP SMP Saferius 2 Seragen, SMA SMA Muhammadiyah Seragen, S1 STIA Al Amin Sorong, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Kepada Ibu Sri Suparni Bahlil Esos, waktu dan tempat dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih adik MC dan moderator yang cantik-cantik, yang luar biasa. Jadi, momen ini mengingatkan dulu saya tahun 1999 ya, waktu masih mahasiswa penampilannya. Kalau ini cantik-cantik, glowing-glowing ya. Kalau dulu belum ada bedak-bedak dan ini jadi masih kusam-kusam kayaknya. Ini Masya Allah luar biasa perkembangannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi robbil alamin, wabihin astain ala umuri dunia wadin. Wasolatu wasolamu ala asrafil anbiya iwa mursalin syaidina muhammadin. Wa ala alihi wasabihi atsmain amabadu. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan kesempatan serta kesehatan sehingga pada pagi hari ini yang berbahagia kita dipertemukan dalam forum yang penuh berkah hari ini. Salawat serta salam kita berikan kepada guru kita, uswah kita, Nabi Besar Muhammad SAW. Yang telah membawa kita dari zaman jahiliah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati sahabat saya, Ibu Dr. Iin Kandedes, selaku koordinator pusat studi gender, dan anak UIN Jakarta. Yang saya hormati dan saya banggakan ketua himpunan mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan sosial, terima kasih atas kesempatan yang diberikan buat saya, dan yang saya hormati serta saya banggakan peserta webinar pada pagi hari ini. Terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk tampil memberikan materi di sini ada Ibu Iin Kandedes, nanti insya Allah yang akan membantu memamparkan tentang materi kestaraan gender, dan untuk saat ini baiklah kita mulai sedikit latar belakang yang mendasari saya untuk menyampaikan materi ini, karena sejatinya hidup itu adalah belajar. Dan di sini saya belajar dengan apa yang menjadi pengalaman hidup saya, dan akan saya share, sharing diskusi kepada adik-adik peserta webinar pada hari ini. Baiklah, berbicara tentang peran perempuan, ini terbagi menjadi dua, yaitu perempuan di ranah publik dan domestik. Kita ketahui bersama pada hakikatnya, perempuan merupakan makhluk individu dan juga sosial. Untuk itu, peran perempuan tidak terbatas hanya pada wilayah domestik atau pekerjaan rumah tangga saja, melainkan juga pada wilayah publik, yakni bertanggung jawab terhadap persoalan sosial kemasyarakatan. Baik, peran perempuan dalam domestik, yaitu setidaknya ada dua peran perempuan dalam keluarga. Sebagai istri, hendaknya kita bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Contoh kecil saja, sengaja di sini saya tampilkan foto-foto saya pribadi beserta keluarga, karena di sini saya sebagai praktisi yang tentunya juga ingin sharing ilmu dan pengetahuan tentang pengalaman hidup saya dan keluarga saya. Baik, di sini saya mengambil contoh untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Kita sebagai istri, tentunya di sini adik-adik mahasiswa, mahasiswi ya tentunya, yang sebagai perempuan yang nantinya akan menjalani hidup berumah tangga, kita harus mempersiapkan ilmu sejak dini. Kalau dulu kita serba belum ada tentang pengetahuan, yang sekarang kita sudah berbagai macam info pengetahuan kita dapatkan, bisa di Google dan sebagainya. Dan sekarang sudah banyak pemateri-pemateri, motivator-motivator yang hebat yang bisa kita akses lewat manapun. Tentunya ini hal yang luar biasa. Dan Alhamdulillah, saya beserta suami sudah berumah tangga selama 18-19 tahun. Dan Alhamdulillah, seiring berjalanan waktu, bagaimana kita sebagai perempuan dan sebagai istri dalam menjaga keharmonisan dalam rumah tangga. Tentunya kita juga bisa mengambil waktu di saat suami kita sibuk, mungkin di saat suami kita lagi jauh, jadi kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Dan selanjutnya, sebagai ibu, kita tentunya dintut untuk menjadi role model atau teladan yang baik bagi anak-anak. Karena sejatinya madrasa utama bagi anak-anak kita adalah seorang ibu. Selanjutnya, peran perempuan dalam sosial kemasyarakatan atau publik. Tentunya sebagai makhluk sosial, perempuan memiliki peranan yang strategis dalam segala bidang, baik bidang ekonomi, pendidikan, sosial maupun budaya. Dalam bidang pendidikan sendiri, keterlibatan perempuan untuk ikut memberikan masukan dalam perumusan serta pengawasan, sehingga kita dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan, bukan hanya sebagai penonton, namun juga sebagai penggerak. Di sini saya sebagai pembina Yayasan Hanida, tentunya sedikit saya ingin sharing tentang Hanida di sini, tentunya saya sebagai pembina juga bagaimana memberikan kontribusi hadirnya Yayasan ini untuk memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di sekitar kita. Di sini saya menampilkan foto-foto kegiatan saya, tentunya salah satunya, kita di Yayasan Hanida sendiri telah hadir dan membentuk suatu komunitas dan alhamdulillah kita kurang lebih satu tahun keberadaan Hanida sudah ada di beberapa daerah dan alhamdulillah di sini saya sudah meresmikan Taman Edukasi Hanida yang terletak di Tangerang, di kota Tangerang. Selanjutnya inilah peran kita dalam program pendidikan. Selanjutnya perempuan dan budaya. Di sini kebiasaan kita dalam keluarga tentunya juga merupakan salah satu budaya yang harus kita ciptakan, karena perempuan sebagai kreator atau pencipta budaya yaitu memiliki lebih banyak kesempatan dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan pada anak. Sejak dini yang mana nilai-nilai tersebut akan membentuk cara pandang yang baik. Dari cara pandang yang baik akan membentuk perilaku yang baik. Dari perilaku yang baik akan menghasilkan kebiasaan yang baik, dan dari kebiasaan yang baik pula akan menghasilkan kebudayaan yang baik. Sebagai contoh misalnya di sini, ini anak saya yang nomor tiga, kebiasaan dalam rumah tentunya juga misalkan anak di rumah akan memiliki kebudayaan membaca, jika orang tua akan konsisten memberi pemahaman dan membimbing anak untuk selalu membaca. Dan selanjutnya juga jika anak diajarkan berempati sejak dini dengan memberikan, mengajak, sering diajak berbagai macam kegiatan. Insya Allah jika ia besar nanti sudah tidak perlu kita ajarkan kembali. Contoh kecil saja kita berbagi setiap Jumat, misalkan ajak anak-anak kita untuk diajak ke pondok pesantren atau sekedar keluar rumah untuk melihat situasi yang ada di sekeliling kita, bahwa banyak orang yang membutuhkan bantuan uluran tangan kita yang benar-benar mereka tidak mampu. Yang sekiranya di Jakarta ini, tentunya juga kita dituntut untuk berpartisipasi, untuk saling berempati. Dan ini memberikan contoh saya, Alhamdulillah anak saya yang nomor tiga sama nomor empat, yang masih sering ikut emaknya kemana-mana. Jadinya saya Alhamdulillah mereka dengan sendirinya setiap hari Jumat, contoh anak saya yang nomor tiga, kalau ingin sholat Jumat selalu meminta, nggak usah disiapin uang, mau pergi sholat Jumat ke masjid pasti sudah minta emak, minta uang salawat atau uang infat. Jadi ini hal-hal kecil yang ada dalam rumah tangga, jadi kita sebagai ibu yaitu madrasah utama bagi anak-anak kita memberi contoh hal-hal yang kecil sejak dini. Mudah-mudahan anak-anak kita juga nanti akan menjadi generasi islami, generasi penerus yang berakhlakul karimah dan mempunyai jiwa sosial. Selanjutnya perempuan dan ekonomi. Perempuan sebagai penggerak ekonomi perlu kita ketahui bersama bahwa potensi dan peran perempuan dalam sektor ekonomi sangatlah besar. Misalnya 99,99 persen usaha di Indonesia adalah usaha mikro, kecil, menengah, atau UMKM, yang data dari Kemenkop dan UMKM 2017-2018. Selain itu berdasarkan survei dari Bank Dunia, lebih dari 50 persen usaha mikro dan kecil dimiliki oleh perempuan. Nah, maka sudah saatnya sebagai perempuan kita harus pintar-pintar mengambil peluang dengan mengganti mindset kita jika ingin sukses. Contoh kecil, misalkan kita dulu ingin berusaha dengan mencari banyak keuntungan dan ingin adanya kompetensi. Juga mindset kita mungkin ingin jadi pemimpin yang tadinya menyuruh-menyuruh ya perintah-perintah seperti itu dan juga banyak pemimpin, tapi ayo sekarang sebagai perempuan kita ganti mindset kita, yaitu kita bisa bantu menyelesaikan masalah dan bisa berkolaborasi. Di sini saya yang memberikan contoh saya, Alhamdulillah lewat Yayasan Hanida ini saya sangat banyak relasi, berkolaborasi dengan berbagai komunitas yang ada di sekeliling kita dan Alhamdulillah jika niat kita baik ya selalu saya tanamkan dalam diri saya bahwa jika niat kita baik akan dipertemukan dengan hal-hal baik dan insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang baik pula. Dan kita saling hendaknya sebagai perempuan saling memotivasi satu dengan yang lain. Dan juga setelah kita saling memotivasi, hendaknya kita beraksi dengan turun lapangan. Tentunya dengan kondisi sekarang pandemi COVID-19 yang sudah berlanjut selama satu tahun lebih ya. Tapi kita sebagai warga Indonesia dan kita sebagai, apalagi ada di mahasiswa di sini yang tentunya punya semangat yang luar biasa, masih muda-muda semua, ayo kita beraksi. Ada di sini hebat-hebat semua dan insya Allah ada peluang banyak di depan kita. Salahnya perempuan sebagai pengelola perekonomian. Perempuan atau ibu rumah tangga memiliki potensi yang besar untuk mengatur keuangan agar struktur keuangan dalam keluarga menjadi lebih baik. Bagaimana perempuan dalam mengelola dan merencanakan serta mengendalikan biaya-biaya pada aktivitas rumah tangga itu adalah yang merupakan skill yang harus dimiliki setiap perempuan. Di sini sengaja saya taruh foto saya, foto saya di saat belanja. Ini mungkin adik-adik bisa lihat bersama di sini ada tulisan diskon 50%. Tentunya ini kebiasaan kita sebagai perempuan ya, yang biasanya kita suka berbagi info tempat-tempat belanja, di mana yang lagi diskon. Apalagi sekarang saat pandemi ini banyak sekali mall-mall yang mengadakan diskon yang besar-besaran. Di situ tentunya kita sebagai perempuan yang tadinya belanja kebutuhan, mungkin yang biasa shopping atau pergi ke mall-mall yang tadinya nggak ada diskon dan sebagainya. Kita cari di saat lagi COVID ini pasti kita harus pintar-pintar meminimalisir kebutuhan kita. Di sini sengaja saya saat pergi ke mall cari yang ada diskon. Di sini diskon 50%. Jadi memang benar-benar kita sebagai perempuan dituntut untuk bagaimana bisa meminimalisir mungkin sedemikian mungkin kebutuhan dalam rumah tangga. Selanjutnya perempuan dan sosial. Dalam kegiatan sosial, perempuan dapat mengambil peran bukan hanya sebagai obyek pembangunan, namun sebagai subyek pembangunan masyarakat. Dalam berbagai kasus penyelesaian konflik, misalnya perempuan memegang peranan penting dalam penghentian kekerasan dan penyelesaian konflik. Terutama melalui cara informal dan di luar meja perundingan, perdamaian atau soft power. Di sini kita sebagai perempuan yang hakikatnya dituntut untuk diberi kelebihan oleh Allah SWT. Sesungguhnya perempuan itu kita feelingnya kuat. Jadi bagaimana kita berempati, melihat kondisi lingkungan kita yang kadang membutuhkan uluran tangan dan kehadiran kita yang benar-benar masih banyak sekali kasus-kasus sosial yang ada di sekitar kita. Di sini saya hanya menyentuhkan bahwa kegiatan lewat yayasan kita, yaitu Yayasan Hanida. Alhamdulillah selama pandemi ini sudah beberapa kali kita turun ke lapangan, ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Sebelum COVID-19, saya beserta kawan-kawan juga turun di lapangan, mungkin yang tinggal di daerah Karawang. Di situ ada kawasan industri terbesar Asia yang di sekitar kawasan situ ada kampung yang belum mendapat akses listrik. Dan Alhamdulillah lewat kolaborasi yang tadi saya sampaikan, kami sama-sama bisa meringankan beban masyarakat yang membutuhkan lewat program, yaitu program Lampu Limar yang salah satu penggagas atau penemunya adalah pengurus dari Yayasan Hanida. Dan juga saya di sini sebagai penasehat Dharma Wanita BKPM tentunya juga harus mampu memberikan contoh atau mengajak menggerakkan ibu-ibu anggota kita dan memberikan motivasi untuk menjalankan program-program yang ada di lingkungan DWP BKPM. Selanjutnya, ini tadi seputar pengalaman dan kegiatan saya selama ini. Dan untuk materi kestaraan gender sendiri di sini mungkin nanti akan dikupas habis oleh Ibu In Kandedes. Di sini saya ingin sedikit saja menyampaikan gambaran bahwasannya menurut saya kestaraan gender ini atau keadilan gender merupakan pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender yang bersifat kodratif. Kestaraan gender sendiri itu dalam arti tidak harus sama. Ini menurut saya ya, nanti mungkin bisa diluruskan dan bisa digembangkan oleh pemateri selanjutnya untuk kestaraan gender ini. Di sini sama-sama belajar, saya juga ingin belajar banyak tentang kestaraan gender kepada ahlinya. Yang mana, ya itu tadi setara dalam arti tidak harus sama, namun sesuai pada porsinya tanpa meninggalkan jati diri sebagai seorang perempuan. Dan Alhamdulillah, dalam ini menurut pengetahuan saya bahwa selama ini untuk kestaraan gender sendiri di Indonesia dari tahun ke tahun ini menjadi topik yang terus dibahas dan terus menjadi isu yang setiap hari, khususnya hari perempuan nasional, hari Kartini, pasti isu kestaraan gender ini selalu dibahas. Bagaimana supaya kita mendapat ilmu yang update tentang kestaraan gender, kita bahas di sini sama-sama. Di sini saya ingin menyampaikan tentang apa yang saya ketahui. Yaitu, dan selanjutnya perempuan dapat melakukan apapun yang dikehendakinya sesuai dengan minat dan kapasitas yang ia miliki. Tanpa, itu tadi, seorang perempuan tanpa meninggalkan kodrat atau jati diri. Di sini saya menyampaikan, ini foto saya bahwa kita beraktifitas di luar walaupun bersama laki-laki, mungkin di sini juga kita tentunya juga tahu diri ya, kita harus memposisikan diri sebagai perempuan bahwa kita di rumah juga ada suami, kita juga ada anak dan anggota keluarga lainnya. Tentunya juga dalam aktivitas keluar, saya juga selalu minta izin dan minta support dari suami dan Alhamdulillah selama ini kegiatan kami dengan berkolaborasi dengan beberapa organisasi lain, berjalan lancar, walaupun bersama dengan anggota-anggota yang organisasi-organisasi yang anggota atau pengurusnya banyak laki-laki. Selanjutnya, baik perempuan maupun laki-laki memiliki peran dan kesempatan yang sama, baik pada ranah domestik maupun publik. Dan pada ranah domestik, laki-laki memiliki peran sebagai suami dan ayah, sedangkan perempuan memiliki peranan sebagai istri dan ibu. Di wilayah publik, baik perempuan maupun laki-laki memiliki tanggung jawab dan peran yang sama dalam memajukan masyarakat. Tentunya juga langkah-langkah tersebut sudah diatur dan dijamin ya, langkah-langkah dan tentang kesetaraan gender ini sendiri sudah dijamin oleh negara, yaitu tercantum dalam Undang-Undang 1945, ada Pasal 27, Ayat 1, Pasal 28, dan Pasal 28, Ayat 1, Ayat 2 yang tercantum dalam asas persamaan. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM bagian ke-9, Pasal 49, 51, mungkin adik-adik nanti bisa browsing, bisa ini sendiri ya, karena memang banyak sekali aturan-aturan atau undang-undang yang menjamin tentang ketanian gender ini dan yang sudah dicantumkan dalam Undang-Undang tersebut. Termasuk juga dalam instruksi Presiden nomor 9 tahun 2000 tentang pengarus utamaan gender. Nah, IISU ini juga selalu dibahas ya, apalagi dalam momen Kartini ini, tentang pengarus utamaan gender ini setiap kegiatan pasti selalu dibahas. Dan selanjutnya juga Pasal 69, Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum partai politik tentang keterwakilan perempuan. Itu 30 persen tiap daerah pemilihan. Nah, ini kesempatan buat adik-adik ke depan yang ingin menjadi politikus ya. Jadi bisa mempersiapkan diri sejak dini. Ini ada porsi 30 persen buat adik-adik sekalian sebagai perempuan yang ingin menjadi politikus ke depan. Juga tercantum dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan. Ini juga luar biasa. Bahkan saya sempat diskusi bareng, sempat sharing sama Ibu Menteri Perlindungan Anak. Ibu Bintang Puspa Yoga juga. Luar biasa. Kadang sampai tiap hari dapat info tentang kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga, maupun kekerasan anak, dan sebagainya. Memang ini sama-sama harus kita sadari dan kita harus bertanggung jawab terhadap lingkungan kita. Kita bisa membantu lewat lingkungan terkecil kita. Agar terhapus dari kekerasan tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat di Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang memuat keterlibatan perempuan yang sangat diperlukan bagi keberhasilan pembangunan. Juga peraturan presiden nomor 59 tahun 2007 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menetapkan tujuan global pendidikan, yakni menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. dan kesempatan dan perlindungan untuk dapat memaksimalkan potensi yang kita miliki telah diberikan kepada kita sebagai perempuan. Tugas kita hari ini adalah bagaimana memanfaatkan setiap kesempatan untuk terus mengembangkan diri agar dapat bermanfaat bagi sesama. sebab tidak ada yang dapat memajukan perempuan kecuali perempuan itu sendiri. Mungkin demikian materi atau sharing diskusi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah SWT saja. Akhir kata, saya Sri Sipani Bahlil mengucapkan selamat hari Kartini buat perempuan-perempuan hebat Indonesia terkhusus buat adik-adik perempuan peserta webinar pada hari ini. Jadilah perempuan tangguh dan memiliki pengaruh untuk kemajuan bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Bilahi Taufiq Walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu Sri Sipani Bahlil Esos atas pemaparan materinya. Baik, kita lanjutkan ya pemaparan materi kedua dari Ibu Dr. Inkandedes MA. Saya akan terlebih dahulu menanyakan nih kabar Ibu In. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik, sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan membacakan ya sisi dari Ibu In Kandedes. Terima kasih. Baiklah, saya akan membacakan CV dari Ibu In. Ibu Dr. Iinkandedes MA. Tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 2 Desember 1979. Riwayat Pendidikan. S1 Sejarah Peradaban Islam, FAHUIN Jakarta. S2 Pendidikan Islam, SPSUIN Jakarta. S3 Pendidikan Islam, SPSUIN Jakarta. Pengalaman organisasi. Satu, Koordinator PSGA Pusat Study Gender dan Anak, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019 sampai sekarang. Dua, Ketua Bidang Litbang DPP Al-Hidayah 2015 sampai sekarang. Tiga, Pengurus BMOIWI Badan Musyawara Organisasi Islam Wanita Indonesia 2018 sampai sekarang. Empat, Sekretaris Bidang Pendidikan IPTEC dan Seni Budaya Kowani 2010 sampai 2015. Lima, Bidang Pendidikan IPTEC Seni dan Budaya Kowani Kongres Wanita Indonesia 2004 sampai 2010. Enam, Sekretaris Umum BEM Fakultas Adat dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002 sampai 2003. Tujuh, Dewan Perwakilan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2001 sampai 2002. Baiklah kepada Ibu Dokter inginkan DDSMA, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat saya, Ibu Menteri Sri Suparni Bahlil. Apa kabar? Alhamdulillah, akhirnya kita bisa suah walaupun via Zoom meeting ya, masa pandemi ini. Alhamdulillah, Bu Dokter. Kemudian saya juga ingin menyapa, saya lihat ini ada, kalau nggak salah tadi ada Ibu Rumah Dhani Sagala. Bu Rumah Dhani Sagala ini, Ketua PSGA Lampung. Ya, terima kasih. Ini mau mengenalkan Bu Menteri, Bu Rumah Dhani ini, Ibu saya. Kebetulan beliau di PSGA Lampung. Saya tadi share. Ya Allah, salam hormat Ibu, mohon maaf. Baru masuk Bunda, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat selalu Ibu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lalu yang saya hormati, Ketua Himpunan Mahasiswa PIPS, ini ada Bang Ahmad Rizki, teman-teman pengurusnya, dan teman-teman panitia webinar pada hari ini, serta para peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya iwal mursalin. Wa ala alihi wa sohbi ajmain amma ba'du. Saya ingin share screen. Hari ini tema kita tentang perempuan dan kesetaraan gender. Tadi kita sudah mendengarkan apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Menteri. Luar biasa, beliau bisa menyeimbangkan peran domestik dan peran publiknya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua, terutama adik-adik calon ibu. Baik nanti mau berkarir, ataupun misalnya memilih sebagai ibu rumah tangga. Itu semua ada pilihan yang terbaik. Saya ingin mengupas sedikit, review sedikit tentang sejarah gerakan perempuan di Indonesia. Jadi Indonesia ini kalau kita lihat di beberapa kisah-kisah sejarah tentang kemerdekaan Indonesia itu tentu saja tidak lepas dari peran-peran perempuan dan organisasi perempuan Islam. Jadi kalau sekarang banyak wacana feminisme, sesungguhnya sejak zaman dahulu itu perempuan Indonesia sudah berkiprah langsung dalam berbagai organisasi untuk memberikan semangat terhadap gerakan keperempuanan. Salah satu yang melatar belakangi misalnya ada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 atau yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda, ini juga turut membangun semangat pergerakan perempuan Indonesia untuk mengadakan Kongres Perempuan yang pertamanya tanggal 22 Desember tahun 1928. Nah Kongres ini akhirnya membentuk satu badan federasi organisasi wanita namanya Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia disingkat PPPI yang kemudian hari tahun 1946 berubah nama menjadi Kongres Wanita Indonesia, Kowani. Jadi di Kowani ini adalah, kalau organisasi federasi itu maksudnya beberapa organisasi perempuan tingkat pusat itu bergabung di dalam Kowani. Saat ini ada 97 organisasi perempuan misalnya termasuk organisasi mahasiswa Kohati, Korpri, kemudian Aisyah, dan lain sebagainya itu ada 97. Dan tadi kalau misalnya teman-teman menyimak CV saya yang dibacakan oleh moderator saya, Alhamdulillah dua periode itu pernah menjadi salah satu pengurus Kowani mewakili salah satu organisasi kemahasiswaan. Kemudian ini sejarah gerakan perempuan Indonesia ini banyak pahlawan ya, pahlawan perempuan misalnya yang kita kenal ada R.A. Kartini, kemudian ada Dewi Sartika, ada Malah Hayati, ada Judnya Din, dan beberapa perempuan lainnya yang berperan gitu ya, baik itu tercantum sebagai pahlawan maupun berperan masing-masing. Nah ini dalam rangka masih di bulan April, saya ingin mengucapkan juga kepada ibu-ibu hebat yang ada di sini dan juga adik-adik mahasiswa, mahasiswi, selamat Hari Kartini. Mudah-mudahan kita bisa meneladani dan melanjutkan perjuangan R.A. Kartini untuk kesetaraan gender. Nah, bicara tentang gender, ini kalau Bu Menteri tadi itu beliau sebagai praktisi, mungkin saya lebih ke teori-teorinya sedikit gitu ya. Jadi kalau gender dalam bahasa Inggris itu artinya jenis kelamin, kalau di Kamus Webster, gender itu adalah perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan jika dilihat dari segi nilai dan tingkah laku ya. Nah kemudian kalau gender dan jenis kelamin itu sendiri sebenarnya berbeda. Kalau jenis kelamin itu dia membagi dua kelamin yang berbeda, yang secara biologis, misalnya ada perempuan, ada laki-laki gitu ya, kalau perempuan itu melahirkan, menstruasi, menyusui. Nah kalau laki-laki tidak, hanya sebatas itu saja. Sementara kalau gender ini, dia sifatnya melekat pada laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Jadi secara umum perbedaannya mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sedangkan seks itu digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan hanya dari sisi anatomi biologinya. Kemudian kalau kita bicara tentang dalam keseharian kita itu biasanya laki-laki diidentikan dia jantan, kalau perempuan itu dia feminim gitu ya. Nah ini, stereotip yang begini, ini menimbulkan peran yang berbeda dan lebih luas kepada laki-laki karena dianggap laki-laki itu punya status sosial yang relatif tinggi dibanding perempuan. Nah ini kalau kita, ini perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, sikap, dan perilaku hasil dari konstruksi sosial dan budaya. Jadi ini konstruksi sosial dan budaya di masyarakat, misalnya kalau perannya itu dibilang perempuan itu hanya di sektor domestik, bagian masak, nyuci, nyitrika, nanti laki-lakinya mencari nafkah di luar rumah. Terus kalau fungsinya misalnya dia, kalau laki-laki pencari nafkah utama, perempuan pencari nafkah tambahan. Lalu kalau tanggung jawabnya, laki-laki kepala keluarga, ibu rumah tangga. Kalau sikap tadi, laki-laki maskulin, perempuan feminin. Perilakunya kalau laki-laki rasional, perempuannya emosional. Nah ini adalah hasil konstruksi sosial dan budaya. Nah kalau bicara tentang peran perempuan, tadi sudah dikatakan oleh ibu menteri ya, jadi perempuan itu perannya itu banyak. Sebagai istri, dia harus menjalankan kewajibannya sebagai istri sesuai dengan perintah agama. Misalnya kalau mau keluar rumah, harus seizin dari suami. Terus kalau keluar rumah saja harus izin suami, berarti kalau mau berkarir, mau beraktifitas, itu ya harus diskusi dulu dengan suami. Jadi urusan itu sudah kelar duluan di dalam rumah. Sebagai ibu, tadi sudah dicontohkan oleh ibu menteri, bagaimana dia mendidik anak-anaknya sehingga masih muda, sudah rajin ke masjid, sudah berjiwa entrepreneur, sudah bisa memasarkan hasil minumannya tadi itu, minuman kurma susu kalau nggak salah ya. Kemudian sebagai anggota masyarakat, luar biasa tadi ibu menteri sudah mencontohkan bagaimana berperan. Jadi perempuan itu sekecil apapun, besar atau kecil itu sungguh sangat berguna. Terutama, apalagi kita kan perempuan-perempuan yang teredukasi, teman-teman ini semua sudah sampai di perguruan tinggi, maka ilmunya itu harus diimplementasikan ke masyarakat. Kemudian, ini saya lewati saja. Jadi kalau masalah isu gender, ini misalnya isu gender itu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki, atau dikatakan ketimpangan gender. Nah, kondisi ketimpangan ini dengan membandingkan kondisi yang normatif dengan kondisi gender yang subyektif. Saat ini ketidaksetaraan gender masih menjadi isu, meskipun sudah ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan. Misalnya ketidaksetaraan gender ini dengan adanya ketimpangan perbedaan akses, partisipasi, kontrol, manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan, ini dipengaruhi oleh budaya dan kebijakan. Nah, ini kalau kita bicara tentang isu gender dalam berbagai bidang pembangunan, saat ini misalnya di bidang kesehatan, Indonesia ini termasuk negara ASEAN dengan akir tertinggi, kemudian dalam bidang pendidikan, angka partisipasi murni laki-laki pada tingkat perguruan tinggi masih rendah, angka harapan lama sekolah perempuan masih rendah, kemudian kalau bicara tentang kekerasan terhadap perempuan, satu dari tiga perempuan usia 15 sampai 64 tahun ini pernah mengalami kekerasan fisik dan atau seksual sepanjang hidupnya, kemudian satu dari sepuluh perempuan mengalami dalam 12 bulan terakhir, tapi ini data tahun 2016 ya. Kemudian masih ada perkawinan anak, sekarang ini lagi rame ya isu perkawinan anak. Kalau kalian sering menyimak webinar-webinar PSGA, biasanya kami mengadakan webinar dengan isu-isu yang sedang berkembang dan menghadirkan pembicara-pembicara yang komputen di bidang tersebut. Nah terus di bidang ekonomi, nah ini tingkat pengangguran perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, terutama tingkat SMA dan SMK. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri tadi ini sangat bermanfaat untuk masyarakat kita ya. Jadi mengurangi tingkat pengangguran perempuan, menciptakan lapangan pekerjaan baru, dengan UMKM itu kemudian dibuka aksesnya oleh Ibu Menteri, misalnya yang tadinya aksesnya hanya bisa memasarkan produknya di tingkat lokal, tetapi dengan jaringan Ibu Menteri yang luas, akhirnya produk-produk UMKM perempuan itu bisa ke luar negeri, sehingga meningkatkan ekonomi perempuan itu sendiri. Jadi perempuan berperan di bidang apapun itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Lalu kalau di bidang legislatif, eksekutif, misalnya keterwakilan perempuan di BPR ini tahun 2014-2019 ini 17,32 persen, sementara affirmative action kita ini kan berapa? 30 persen perempuan ya. Kemudian kalau yang terbaru misalnya 2019-2024 ini hanya 20,52 persen, jadi masih PR kita adalah bagaimana meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai bidang. Kalau kita lihat di Kabinet Jokowi, perempuan di Kabinet Jokowi ini hanya lima orang. Yang pertama Menteri Luar Negeri, Retno Lestari Marsudi, ada Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Menteri Ketenaga Kerjaan, Ida Fauziah, Menteri Lingkungan Hidup, Siti Nurbaya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Busti Ayu. Nah kalau teman-teman mau tahu nih di antara ini ada nih suaminya Bu Menteri nih. Yang ini ya Bu Bahlil ya. Kalau nggak salah yang ini ya. Ini suaminya Bu Sri Suparni Bahlil. Yang paling ganteng. Iya paling ganteng di antara semua Menteri ini. Paling muda nih kayaknya. Bagi saya yang paling ganteng. Harus itu. Jadi ini paling muda kayaknya ini. Kalau ngelihat yang lain kan udah senior-senior nih. Bu Menteri kalau saya lihat ini ya, susunan kabinet ini. Saya jadi teringat dulu Pak Agung Gumelar itu kan pernah menjadi Menteri Perhubungan. Nah kemudian periode selanjutnya itu istrinya itu akhirnya menjadi Menteri juga. Jadi gantian. Menteri Pemberdayaan Perempuan, Ibu Linda Agung Gumelar. Mudah-mudahan nanti Bu Suparni Bahlil ini berkesempatan juga di periode selanjutnya untuk jadi Menteri. Menggantikan Menteri yang lain gitu ya. Amin. Jadi karena saya kebetulan Ibu Linda Agung Gumelar itu waktu itu Ketua Kewani. Waktu saya di periode pertama di Kewani gitu. Jadi ketika melihat ini, wah berarti dengan melihat peran Bu Menteri tadi di Pemberdayaan Perempuan gitu ya. Mudah-mudahan itu nanti bisa menjadi CV Bu Menteri untuk menjadi calon Menteri Pemberdayaan Perempuan berikutnya. Baik. Untuk keadilan dan kestaraan gender, jadi kalau adil itu kan relatif ya. Contoh kalau di dalam rumah tangga misalnya berlaku adil bukan berarti sama gitu. Misalnya anak SD dengan anak yang sudah SMA, uang sakunya tidak mungkin sama karena kebutuhan mereka berbeda. Itu juga yang dimaksud dengan keadilan gender gitu ya. Jadi mempertimbangkan perbedaan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan laki-laki. Nah jadi kestaraan gender ini, laki-laki dan perempuan bisa berkembang optimal tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya. Kalau keadilan gender ini maknanya laki-laki dan perempuan ini punya perbedaan kebutuhan. Jadi kebutuhan itu harus dipenuhi gitu. Ini kestaraan gender, ini perempuan sama dengan laki-laki. Nah kestaraan gender adalah posisi atau kedudukan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh akses, partisipasi, kontrol, manfaat dalam aktivitas kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Nah kita sekarang bicara tentang kestaraan gender di Indonesia sudah seperti apa. Ini meskipun di beberapa lini kehidupan itu sudah mulai akses untuk perempuan itu sudah dipenuhi, tetapi belum sepenuhnya terwujud ya. Misalnya dalam bidang pendidikan, umumnya masyarakat Indonesia masih mendahulukan laki-laki untuk menempuh pendidikan tertinggi dibandingkan dengan anak perempuan. Saya teringat dulu pernah ada survei dari PPIM, PPIM UIN Jakarta. Jadi misalnya kalau ada kemampuan keluarga, itu dia punya dua anak, perempuan laki-laki. Siapa yang diprioritaskan untuk melanjutkan jenjang pendidikan lebih tinggi? Jawabannya adalah perempuan atau laki? Ada yang bisa jawab? Biasanya laki-laki. Biasanya laki-laki, karena dianggap laki-laki itu adalah calon kepala keluarga. Itu salah satu mindset di masyarakat kita. Jadi salah satu sebab ketidakstaraan gender adalah pengaruh nilai-nilai sosial budaya di masyarakat. Ideologi gender yang berlaku di masyarakat ini mengakibatkan terjadinya dominasi oleh satu pihak, sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini menyebabkan kedudukan perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Saya senang sekali pada pagi menjelang siang ini, saya lihat pesertanya itu ada perempuan, ada laki-laki. Jadi kalau kita bicara tentang kestaraan gender, jangan cuma keluar-keluar di kalangan perempuan. Jadi sudah tepat dengan bidang pemberdayaan perempuan yang himpunan mahasiswa SPS ini mengundang teman-teman laki-laki juga untuk tahu apa itu masalah kestaraan gender, sehingga mereka juga bisa menerapkan. Ini kalau kita bicara data tentang Asia, Indonesia itu ada di sini, di 9, peringkat 9 di Asia. Indikatornya dari mana? Indikatornya dari ekonomi, dari pendidikan, dari kesehatan, dari politik. Jadi kita masih di angka 9. Yang pertama adalah Filipina. Ya lumayan lah, masih 10 besar ya untuk tingkatan Asia. Kemudian kalau di Indonesia sendiri, data BPS terbaru, kita ini total penduduk negerinya itu yang tercatat 270,2 juta jiwa, 49,42 persennya adalah perempuan. Jadi lebih banyak laki-laki ya. Ini jadi candaan juga di kalangan teman-teman yang tentang poligami misalnya. Jadi kalau melihat angka ini, jadi tidak ada alasan buat laki-laki poligami. Itu candaan saja sih. Tapi kalau dalam Islam kan boleh gitu ya. Baik, kalau indeks kestaraan gender... Kalau berdasarkan indeks kestaraan gender dari UNDP, tingkat kestaraan gender di Indonesia, ini ada di peringkat 103 dari 162 negara. Artinya masih rendah ya. Kalau di ASEAN, Indonesia peringkat ketiga terendah di bawah. Tapi masih lebih lumayan lah dibanding kestaraan gender di negara-negara Arab gitu, kayak di Palestina, di negara-negara Arab lainnya, itu kita masih lebih lumayan. Maksudnya kita masih bisa diberikan ruang untuk beraktifitas, untuk mendapatkan pendidikan, dan lain sebagainya. Nah ini jadi menunjukkan realita di lapangan bahwa saat ini perempuan masih tertinggal di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga keterwakilan dalam politik. Kemudian, apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan kestaraan gender? Jadi untuk perempuan sendiri ya, yang pertama saya ingin memesankan, kita jangan cuma meminta kuota, tetapi kita harus mempersiapkan diri. Misalnya kalau di bidang politik kan ada 30 persen, misalnya kalau dalam kepengurusan partai, dalam pencalegan, untuk jadi caleg itu biasanya nomor satu, setiap tiga nomor itu harus ada satu perempuan. Misalnya nomor satunya perempuan, nomor empatnya nanti perempuan lagi. Tapi biasanya perempuan jarang sekali dikasih nomor urut satu. Tapi paling tidak ada affirmative action-nya. Kemudian, ya tapi kita juga harus menyiapkan diri kita sendiri. Jangan minta jatah, tetapi tidak siap secara kualitas. Jadi sudah betul kalau kita misalnya teman-teman perempuan ini misalnya berpendidikan, sehingga nanti ketika ada lowongan untuk di berbagai bidang, kita bisa menempati pos-pos tersebut. Jadi bukan hanya menadahkan tangan, tapi kita menunjukkan kualitas. Nah, yang lain, ini untuk umum ya. Mari kita hentikan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan. Lalu yang kedua, mari kita hilangkan segala bentuk kekerasan terhadap semua perempuan, baik itu melecehkan, maupun eksploitasi seksual pada anak. Lalu mari kita berikan kesempatan kepada perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan, baik dalam kehidupan keluarga, politik, ekonomi, di ruang publik. Lalu yang keempat, mengedukasi masyarakat untuk memberdayakan perempuan. Dan kalau saya lihat paparambu menteri, sepertinya harus ada lima. Yang kelima adalah kita harus berperan. Apa yang kita bisa untuk kita dedikasikan kepada masyarakat, mari kita lakukan, sehingga perempuan ini lebih berdaya. Karena kalau perempuan yang lebih berdaya secara ekonomi, dia bisa lebih mandiri. Rata-rata kalau terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, ketika dilihat backgroundnya kenapa, itu biasanya perempuannya tidak mandiri secara ekonomi. Kalau dia tidak mandiri secara ekonomi, maka dia pasrah. Misalnya terjadi kekerasan dari suaminya, dia tidak bisa berbuat atau tidak bisa melawan. Karena dia berpikir kalau misalnya dia terjadi sesuatu, maka siapa yang memberi nafkah dia? Siapa yang menyekolahkan anaknya? Tetapi kalau dia mandiri secara ekonomi, maka dia punya pendirian. Tidak takut menghadapi, kalau terjadi kekerasan, dia berani melapor. Itu menurut saya apa yang dilakukan oleh Bu Menteri tadi patut dicontoh. Jadi kita jangan hanya mindset kita misalnya untuk jadi pegawai. Tetapi bagaimana kita bisa membuat lapangan pekerjaan untuk orang lain, berperan untuk masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih enak kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Dr. Inkandedes, MA. Atas pemaparan materinya, baik kita lanjut ya ke sesi tanya-jawab. Dengan kegantuan menyebut nama, pertanyaan ditunjukkan kepada siapa, dan pertanyaan yang diajukan. Baiklah, teman-teman yang ingin bertanya, boleh open mic dan open camera. Atau bisa juga melalui kolom chat yang ada di Zoom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Buat Bu Iin dan Bu Sri. Ini tentang keberadaan perempuan di desa itu, kan sepertinya agak sulit buat berkarya gitu, ditambah lagi dengan adanya hambatan dari tradisi yang berlaku. Nah, pertanyaan saya, bagaimana caranya para perempuan tersebut dapat tetap berkarya dan berkontribusi, walaupun menghadapi hambatan situasi tersebut. Terima kasih. Silahkan, Ibu Doktor. Atau? Baik. Ibu Doktor? Silahkan. Tergantung moderator. Siapa yang dituju? Ibu Moderator. Baiklah. Karena ini pertanyaannya untuk Ibu Sri dan Ibu Iin. Silahkan, keduanya boleh dijawab. Bu Menteri dulu, praktisi beliau. Baik. Baik, terima kasih adik Rahayu ya. Oh, adik Ani ya. MC kita hari ini ya. Yang sangat cantik, luar biasa pertanyaannya. Tentunya sebagai perempuan, untuk, ini pengalaman pribadi, saya ingin cerita. Bahwasannya tadi, bagaimana perempuan yang ada di desa, jika ingin berkarya ya. Jika ingin berkarya. Saya dilahirkan di kampung juga, di desa. Di Sragen, tadi yang CV-nya sudah adik bacakan. Dan tadi untuk pendidikan S1 saya itu disorang di Papua Barat. Gak ada yang mau tanya ya. Kenapa kok dari TK sampai SMA, di Jawa Tengah, di Sragen. Terus S1-nya di Sorong, jauh sampai di Papua sana. Ini mungkin saya ingin cerita pengalaman pribadi saya. Bahwasannya kita walaupun tinggal sebagai perempuan, tinggal di desa, jangan patah semangat dan jangan surut semangat ya untuk bisa berkarya. Khususnya dalam mengejar pendidikan. Ibu dokter, saya menyampaikan bahwa saya memang saya, pendidikan saya sampai S1 aja ya. Itu pun juga di Nunjauh sana di Sorong. Karena memang ingin memberikan, bagaimana orang tua saya dulu, bahwasannya pendidikan itu paling utama. Walaupun dulu Alhamdulillah di kampung, di kampung itu TK, saya sudah TK juga, TK Pertiwi itu di rumah saya dulu. Karena Alhamdulillah untuk yayasan Pertiwi itu memang, walaupun orang tua saya seorang petani ya, tapi Alhamdulillah menomorsatukan pendidikan anak. Walaupun saya kuliahnya di Sorong, karena memang ingin melanjutkan pendidikan S1 di Jawa, gak punya biaya. Seperti itu. Jadi, kita di kampung pun juga bisa berkarya. Dan Alhamdulillah saya dari TK sampai SMA itu, atas kemauan ya, atas inisiatif saya sendiri, saya Alhamdulillah dari waktu TK pun SD, itu dulu kalau di kampung kan masih belajar, apa membaca itu? Belajar membaca, masih susah ya. Belum ada guru les, belum ada tempat-tempat les ini, apalagi les privat seperti saat ini ya. Jadi Alhamdulillah kita punya semangat sendiri, dan dari kecil pun, dulu kelas 3 SD itu teman-teman saya baru bisa membaca. Tapi saya Alhamdulillah kelas 1 saya sudah jadi juara, juara membaca di SD ya, tingkat SD seperti itu. dan bagaimana supaya kita di kampung bisa berkarya, itu tadi yang saya sampaikan, bahwa itu yang bisa merubah kemampuan kita ya, yang bisa merubah perempuan itu, untuk maju adalah perempuan itu sendiri. Dan kembali ke diri kita, ini menurut saya. Dan Alhamdulillah karena memang, ya tadi pengalaman dari saya, bahwa saya lahir di Sragen, di kampung Seribit, dan itu pelosok juga, dan bisa menyelesaikan S1 di Papua, karena memang tekat ingin menjadi seorang sarjana, walaupun sarjana, sarjana-nya sarjana Papua. Nah, itu yang selalu mungkin suami saya sampaikan ya, Bu Doktor, bahwasannya suatu lembaga pendidikan itu, tidak menjamin kesuksesan seseorang. Di sini mungkin kita bisa ambil hikmahnya, bahwasannya walaupun kita kuliah dimanapun, nggak harus di perguruan tinggi yang berkelas ya, yang itu bisa, kalau kita ingin sukses, dan ingin punya niat menjadi yang benar bermanfaat bagi orang banyak, itu kembali ke diri kita sendiri. Itu dari saya, mungkin sekilas simpel, dari kembali ke diri kita sendiri, bagaimana kita bisa mengaplikasikan, bisa memberi manfaat, walaupun kita perempuan yang ada di desa. Ini pengalaman hidup saya, Bu Doktor ya, dari kampung Sragen ke Papua, hijrah ke sana, nanti cerita kita kupas ini lagi. Oke, selanjutnya mungkin silakan, mudah-mudahan bisa diterima. Jadi justru pengalaman-pengalaman itu yang bagus, Bu Menteri, jadi bisa memberikan motivasi untuk para mahasiswa kita untuk tidak patah semangat ya. Saya ingin menambahkan, sekarang ini kan eranya era digital, jadi semua bisa via online gitu. Kalau kita ada di kampung gitu ya, perempuan-perempuan di pedesaan, pedesaan, apakah mungkin misalnya teman-teman ini keluarganya ada di kampung, coba dilakukan analisa atau penelitian di kampungnya itu, potensi desanya apa? Coba dilihat, misalnya kalau di desanya itu potensinya, perkebunannya, tanahnya bagus, maka yang cocok ditanam di situ apa? Yang bisa dikembangkan, maka itu dikembangkan. Terus nanti pemasarannya bisa via online gitu kan, sekarang bisa banyak platform digital gitu ya, bisa dipasarkan via online. Terus kalau misalnya kampungnya tidak subur gitu ya, contoh di kampung kakek saya, itu warganya memang kalau untuk nyawa nggak bisa. Akhirnya ternyata di situ potensi lebahnya bagus, akhirnya mereka bikin peternakan lebah, dan itu maju meningkatkan ekonomi desa gitu kan. Terus misalnya di sana ada pohon-pohon aren, pohon aren itu kan arennya bisa buat gula aren, terus buahnya itu bisa buat kolang kaling gitu kan, nah itu dia olah, dia pasarkan gitu kan, apalagi sekarang era digital via online, dan itu bisa gitu, bisa kemana saja. Nah jadi jangan putus semangat, apalagi tadi ada praktis dari Bu Menteri, dia jauh di Papua, kita tahu di Papua itu ya, kalau nggak salah, saya belum pernah ke Papua sih, dari satu kabupaten ke kabupaten lain, itu mesti pakai pesawat ya Bu Menteri ya? Iya benar. Dan ini saya ingin menyampaikan, buat adik-adik sekarang, yang hadir webinar saat ini, saya ingin sharing sedikit ya, bahwa tadi saya kuliah S1 di Papua, karena memang orang tua tidak punya biaya di kampung ya, dulu sempat sih S, ngambil D3 pariwisata di Akparta Kesatrian Solo, karena saat itu tahun 98, Bapak saya sakit dan harus uci darah, dan semua apa yang kita punya, sawah, kebun, apa terjual untuk pengobatan orang tua. Jadi disitulah saya tidak patah semangat, jadi saya baru satu semester di Akparta ya, Akademi Pariwisata, saya mengundurkan diri, dan saya tidak melanjutkan kuliah. Seperti itu, jadi sempat satu tahun, dan saya kesorong atas inisiatif saya sendiri, ikut tetangga saya. Dan mungkin perlu teman-teman ketahui di sini, saya tahun 98 ke Papua, itu dari dulu masih naik kapal, Bu Doktor, dari Surabaya ke Sorong. Dalam tujuh hari. Wah lumayan ya. Dan saya dari sebagian ke Surabaya, mungkin Bu Doktor dan teman-teman mau tahu, saya naik apa? Saya naik mobil keret. Pengalaman itu ya Bu. Saya naik mobil keret, karena demi orang tua saya sakit, tidak boleh kamu harus sarjana. Karena dulu cita-cita di kampung, kalau kita sarjana, orang tua sudah bangga gitu kan. Jadi karena memang kakak saya, dulu, apa ya, sarjana juga, setelah sarjana juga di kampung, mau cari pekerjaan juga susah gitu kan. Yang laki-laki, akhirnya memang juga wira usaha sendiri, dan kakak saya yang pertama juga sudah hijrah. Duluan ke Papua, ke Sorong, karena mungkin berapa tahun tidak pulang, akhirnya saya ikut tetangga saya, penasaran dengan kakak saya di sana ngapain gitu kan. Dan bapak saya sakit-sakit, karena saya kuliah mau minta biaya juga, tidak ada biaya. Akhirnya saya numpang tetangga saya ke sana, ke Surabaya naik mobil terat. Dan di belakang itu sudah kayak, kita sudah kayak, apa ya, ini ayam gitu ya, ditutup pakai terpaling gitu. Terus di Surabaya, sempat satu hari satu malam, di gudang, gudang dagangan ya, jualan-jualan itu punya tetangga saya, sampai di situ naik kapal ke Sorong tujuh hari. Jadi untuk mendapat gelar sarjana ya, tidak cukup sampai di situ, sampai di Sorong pun, karena tidak punya biaya kan, nggak mungkin mau minta kakak. Sedangkan di sana, kakak sudah di sana duluan. Karena di sana kasihan setelah melihat kondisi keluarga, kakak di sana jualan keliling jalan kaki, ya mau nggak mau, saya harus ikut jejak kakak saya. Jadi saya penjual keliling di Sorong waktu itu. Jadi satu tahun, saya berhenti sekolah, kuliah, tamat SMA. Jadi saya berjualan dulu, mengumpulkan uang dulu untuk biaya kuliah. Dan Alhamdulillah, saya sedikit sharing, ini ya, diskusi tentang pengalaman saya. Karena memang tadi, apa pertanyaannya, memang perempuan, bagaimana ya untuk peran perempuan di kampung supaya bisa mengembangkan diri ya, untuk mengembangkan diri. Jadi, ya Alhamdulillah, sampai di Sorong saya, jualan keliling, itu jalan kaki, belum bisa beli kendaraan ya, belum bisa beli motor, jalan kaki itu dari kantor ke kantor, dari rumah ke rumah. Dan di situ Alhamdulillah, karena memang modal keberanian dan tidak malu. banyak tanya, nah itulah saya. karena di sini sebenarnya saya itu lebih banyak aksi, Bu Doktor. Kalau untuk bicara di depan itu, saya bukan ahlinya sebenarnya. Cuman saya lebih ini di, apa, eksekutor di lapangan, seperti itu ya. Jadi, lebih suka beraksi langsung, terjun di lapangan, seperti itu. Jadi, di sini saya sedikit sharing diskusi tentang pengalaman hidup saya, dan untuk memotivasi adik-adik perempuan yang ada di sini ya. Jadi, bawasannya kita jangan patah semangat. Insya Allah, kalau kita niat baik, itu tadi akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi, ini suami saya. Bu Doktor. Ya, baik. Jadi, tadi break, ada suami mau pamit ke kantor. Titip salam buat suaminya, Bu Menteri. Salam. Waalaikumsalam. Ya, Alhamdulillah. Tadi sedikit pengalaman hidup saya, perjalanan dari gadis desa ke Papua, yang nunjau di sana, dan ingin mendapatkan gelar sarjana pendidikan ya. Dan sampai di sana, Alhamdulillah, bukan hanya gelar sarjana saja yang saya dapat. Ternyata jodoh saya juga di Papua, Bu Doktor. Itu teman-teman. Nah, hikmahnya itu, Bu. Jodohnya dapat Pak Menteri. Alhamdulillah, di situ mungkin saya ingin menambahkan lagi. Selama saya di Sorong dulu ya, karena sambil berjualan keliling, mengumpulkan uang untuk biaya kuliah, saya dari kantor ke kantor, dan saya Alhamdulillah di situ ditawarin, ditawarin kerja sebagai tenaga honorer di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong waktu itu. Jadi modal nekat, ya iya saja, padahal tidak tahu, karena saya tamat SMA kan, lulusan SMA belum punya skill apa-apa waktu itu. Jadi saya modal nekat, iya saja, diterima gitu. Padahal itu dengan persaratan apa, harus punya sertifikat komputer. Padahal saya tidak tahu. Tapi karena tawaran langsung dari kepalanya, selalu itu mungkin kasihan lihat saya ya. Perempuan sudah jauh, merantau, jualan keliling, pikul jualan, sambil tenteng tas gitu kan. Jadi, udah, jadi sambil jualan, saya les komputer selama satu bulan. Yang penting punya sertifikat komputer saja untuk bisa kerja jadi tenaga honorer di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong waktu itu. Jadi Alhamdulillah, saya di Sorong waktu itu kurang lebih 4 tahun, sampai 5 tahun ya, jadi tenaga honorer di Kabupaten, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong. itu sambil kuliah. Dan Alhamdulillah setelah kerja, kerja di PU, di kantor PU itu, sambil kuliah. Seperti itu. Sedikit sharing diskusi tentang pengalaman hijrah gadis desa ke Papua. Demi mendapatkan gelar sarjana. itu sudah kayak cerpen ya, Bu Doktor. Baik, makasih. Lanjut, moderator. Mudah-mudahan tadi menginspirasi ya, buat adik-adik. Jangan patah semangat. Ya Ibu, terima kasih ya, banyak banget tuh pengalaman dari Ibu Iin sama Ibu Sri. Baik, kita lanjut ya. Pertanyaan nih, udah banyak nih di kolom chat. Dari Dania Aulia. Assalamualaikum. Ingin bertanya kepada Ibu Iin, bagaimana pandangan agama mengenai kesetaraan gender ini? Bantuan api. Siang ini, Tika. Ada abadnya. Itu pertanyaan dari Dania, Bu. Nanti saya, untuk pertanyaan ini, pandangan Islam terhadap gender tadi ya. Saya ingin mencontohkan beberapa tokoh muslim, muslimah ya. Tokoh muslimah yang dari dulu sebetulnya Islam itu sudah mengutamakan kesetaraan gender. Jadi, dalam Islam itu kan yang diutamakan adalah ketakwaannya. Jadi, tidak membedakan apakah perempuan atau laki-laki. Tidak membedakan apakah budak atau dia pengusaha. Jadi, semua sama di mata Allah kecuali ketakwaannya. Contoh misalnya, kalau pada masa Rasulullah itu istri beliau, Hadijah, itu dikenal sebagai Konglomerat Mekah. Bahkan harta beliau itu digunakan untuk mendukung kegiatan dakwah Islam. Kemudian kita mengenal istri Rasulullah yang lain, mungkin Aisyah ini dikenal sebagai gurunya para sahabat. Beliau juga seorang politikus, kritikus. Kemudian ada juga kita mengenal namanya Ashifa. Beliau ini adalah guru pertama dalam Islam. Saat kehalifahan Umar bin Hattab, beliau ini ditugasi menjadi kepala administrasi di Pasar Madinah. Kemudian kita juga mengenal misalnya ada Rufaida. Beliau ini pendiri rumah sakit dan palang merah pertama dalam Islam. Yang saat itu menampung pasukan yang terluka dalam peperangan. karena kalau kita baca sejarah itu kan banyak ekspansi-ekspansi perluasan wilayah. Jadi kalau pasukan-pasukan terluka ini dibawa ke rumah sakit yang dipimpin oleh Rufaida ini. Kemudian ada juga kita kenal Zubaida, istri halifah Harun al-Rashid dari dinasti Abasyah. Ini mempelopori pembangunan saluran air di Baghdad. Jadi sebetulnya banyak tokoh-tokoh perempuan dalam Islam. Nanti kalau soal dalil ini lebih tepat nanti ditambahkan oleh Ibu Rumah Dhani Sagala ya. Beliau ini Ketua PSGA Winraden Intan Lampung. Di Lampung juga beliau biasa berdakwah gitu. Mungkin dari dalilnya lebih paham. Ibu Rumah Dhani apakah mau ditambahkan? Izin Bu Seri nanti saya sekalian bertanya ya sama Bu Seri ya. Baik. Tentang dalil ya. Tentu saja surat Anissa ayat 1 itu pasti. Surat Anissa ayat 1 saya kira sudah pada hafal semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita memang sama. Yang membedakan kita hanyalah takwanya. Kemudian juga di dalam surat yang lain ya ayuannas inna kholakunakum min zakarim wa unsa ya. Wajakunakum su'ubah wa'ala tadi itu sorry bukan ayat 1 bukan surat Anissa ayat 1 ya. kemudian Allah itu Allah tidak akan menyanyiakan apapun yang kamu lakukan baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi memang Allah menciptakan manusia itu sama dan kita setara di mata Allah subhanahu wa ta'ala dari sisi segala hal kecuali takwa kita yang membedakan kita. Nah kemudian saya masuk kepertanyaan ini kepada Ibu Seri judul kita kan peran perempuan ya dan kesetaraan gender. Tadi kita sudah setara di mata Allah. Kemudian pemerintah juga sebenarnya menganggap perempuan itu juga sama dibuktikan dengan kesempatan bekerja itu sebetulnya sama. Tetapi kenyataannya di lapangan kenyataannya di lapangan itu perempuan-perempuan itu wanita itu masih termarginalisasi ya. Jadi kita tetap terpinggirkan. Yang paling marak sekarang ini misalnya di masa pandemi ini. Di masa pandemi saat ini perkawinan usia dini justru lebih marak karena merasa laki-laki yang punya harta mereka kesempatan baik juga untuk menikahi perempuan yang masih berusia dini. Ini adalah diskriminasi terhadap perempuan. Dampak-dampak daripada pandemi ini juga yang paling dirasakan oleh kaum perempuan sebetulnya. Jadi bagaimana ya Ibu Buk Seri menurut pengalaman Ibu di lapangan bagaimana seharusnya kita memberdayakan perempuan ini secara umum agar mereka lebih mengerti sebetulnya posisi mereka sebagai perempuan yang setara dengan kaum laki-laki. Kalau komentar saya juga kepada Ibu terhadap sejarah perjalanan hidup Ibu sangat menginspirasi terhadap kita semua mungkin ini perlu dibuat catatan harian atau mungkin masuk di Facebook masuk di medsos agar menjadi inspirasi bagi seluruh bangsa Indonesia bahwa pendidikan itu tidak memandang harta sebetulnya yang penting semangat itu sekedar saran saya luar biasa banget dan ternyata memang yang tidak kita duga-duga Allah telah mencatatnya tentunya mungkin dilawih mafus bahwa lewat Ibu jalan ke Papua ketemu dengan Bapak dimana sekarang posisi Ibu sudah luar biasa sebagai nyonya menteri mudah-mudahan ini juga lagi-lagi menjadi inspirasi bagi adik-adik semua kemudian saran saya dalam webinar ini jangan hanya sebatas webinar tularkanlah ilmu ini kepada teman-teman kita semua agar sesungguhnya kita tahu mulai dari ajaran agama sampai kepada undang-undang yang mengatakan bahwa pendidikan itu juga adalah hak semua bangsa dan lain sebagainya pokoknya kita sudah punya kesempatan baik itu di parlemen punya kesempatan namun dari diri kita sendiri bagaimana kita memacu diri kita dan memacu orang lain juga agar bisa kita betul-betul setara saya kira ini ya dari saya walaupun saya sebenarnya disini adalah peserta peserta apa namanya saya gak tahu karena anak muda semua ya terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baiklah ini ada pertanyaan lagi untuk Ibu Sri dan Ibu ini ya sedikit moderator mungkin sedikit saya ingin menanggapi mengapresiasi atas apa yang disampaikan oleh Bunda kita Masya Allah itu motivasi yang luar biasa indah jadi ini bukan pertanyaan tapi memang sudah pertanyaan juga sekaligus jawaban dan support buat kita semua luar biasa jadi Alhamdulillah itu tadi sedikit kita kan apa ya menyampaikan ilmu walaupun itu sedikit mudah-mudahan bermanfaat walaupun itu pengalaman yang mungkin bagi yang tidak apa nih ya mungkin tidak begitu tidak begitu penting ya tapi Insya Allah dengan pengalaman hidup ini karena saya mungkin kalau untuk teori jarang saya belajar ini Bun jadi karena memang saya belajar dari pengalaman hidup saya untuk bisa mungkin bisa bermanfaat menyampangati memotivasi sesama selalu terima kasih terima kasih Bu bersyukur ya saya ibu dan bapak saya sudah almarhum dan almarhumah semua jadi kalau lihat ibu ini langsung teringat almarhum ibu saya ya Allah mudah-mudahan dilapangkan Allah ya Bu amin amin iya gimana tadi moderator iya baiklah ibu ini ada pertanyaan untuk ibu seridan ibu iin dari resi ria dotul pertanyaannya bagaimana dengan tanggapan ibu sendiri melihat sekarang ini banyak wanita karir yang sudah berumah tangga tapi dikekang keras oleh pihak suami untuk tidak berkarir karena merasa mencari nafkah hanyalah kewajiban laki-laki apakah kita harus tetap diam di tempat atau gimana terima kasih baik saya ibu dulu lagi-lagi belajar dari pengalaman hidup saya disini alhamdulillah kita sama-sama ibu dokter sendiri juga kita ketahui karena memang suami-suami kita satu satu alma mater jadi insyaallah kita berteman iya suami berteman istri berteman iya alhamdulillah jadi adik-adik disini perempuan jadi kita insyaallah berjodoh dengan lelaki imam yang benar-benar bisa menundung kita dan bisa mensupport kita tadi pertanyaannya bahwa bagaimana jaman sekarang ya perempuan yang sudah berkarir di luar dengan mungkin kadang dikekang atau ini oleh suami ya nggak dapat izin gitu ya mungkin itu jadi bagaimana pintar-pintar kita sebagai perempuan bagaimana apa ya meyakinkan suami kita kita bahwa kita sebagai perempuan sebagai istri dan ibu dari anak-anak kita bisa berkarir di luar tanpa meninggalkan kodrat kita sebagai perempuan itu tadi saya Alhamdulillah contohnya saya sampai sekarang masih ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia wilayah Papua dan sebentar lagi sudah mau demisioner jadi kita dalam organisasi pun juga karena Alhamdulillah kebetulan saya berjodoh juga sama ya Bang Bahlil satu organisasi hijau hitam HMI sama juga dengan Bu Doktor dan Abang Jai suami jadi Alhamdulillah saling mengerti saling support tentunya juga walaupun suami kita dari sesama apa ya organisatoris sama dengan kita pasti juga punya rasa punya tanggung jawab dan kadang-kadang juga ego ya karena laki-laki ini kan lebih cenderung egois seperti itu jadi bagaimana kita sebagai perempuan bisa meyakinkan suami kita bahwa kita bisa berkarir di luar tanpa meninggalkan tanggung jawab kita di rumah sebagai ibu dan sebagai kewajiban kita sebagai istri contohnya kalau kita beraktivitas di luar tentunya juga atas izin suami misalkan kita mau aktivitas yang agak jauh dan saya disini masih punya anak kecil juga sama dengan Bu Iin ya yang paling kecil umur berapa Bu Doktor si kecil 2 tahun setengah 2 tahun setengah saya 3 tahun ya tentu ini juga anak-anak kita butuh perhatian khusus dari ibunya ya Bu Doktor tapi tentunya juga lihat dengan aktivitas yang seabrak Bu Doktor luar biasa dan semua bisa berjalan lancar anak-anak juga aktif ya jadi sama disini kita sebagai perempuan pun juga tunjukkan bahwa anak-anak kita kita sehat suami kita aktivitas di luar juga dengan perhatian istri walaupun mungkin kita sibuk sempatkan untuk selalu komunikasi jadi komunikasi walaupun sekedar WA apalagi zaman sekarang udah pegang HP pegang ini bisa video call walaupun mungkin kita mungkin lagi LDR suami lagi berangkat di luar daerah kita bisa video call dan kasih tunjuk wajah-wajah anak kita supaya bisa menyemangati dan menunjukkan bahwa kita juga bisa aktivitas di luar tanpa harus meninggalkan kewajiban kita seperti itu dan saya tadi menekan sedikit untuk organisasi saya juga itu tadi Ketua Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia untuk Papua tadinya juga suami tidak mengizinkan ya dulu karena masih ada yang nomor tiga masih kecil jadi karena kita bisa meyakinkan suami kita bahwa insyaallah ini organisasi untuk memberi manfaat buat perempuan buat sesama dan akhirnya kita bisa menekan ke suami dan dapat restu dan dapat support dari suami saya pernah ikut Rakernas Rakernas IPMI itu melahirkan anak baru umur dua bulan saya bawa ke tempat arena Rakernas walaupun masih menyusui masih menyusui saya bawa dan tentunya juga saya alhamdulillah karena ada yang jaga juga saya bawa empatnya yang jaga juga dan kita bisa aktivitas melaksanakan kegiatan itu dengan baik itu kecil dari saya silahkan Bu Doktor saya mau nambahin ya jadi ada ada beberapa alternatif untuk pertanyaan itu yang pertama sebelum menikah itu ada komunikasi dengan calon pasangan disampaikan saja yang pertama misalnya dalam Islam tadi dalilnya sudah disampaikan oleh Ibu Rumah Dhani bahwa Islam itu mengutamakan kestaraan yang paling dilihat oleh Allah itu adalah ketakwaan jadi tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki untuk berperan di masyarakat terus yang kedua sampaikan juga pertimbangan keluarga bahwa saya berpendidikan tinggi sampai di S1 ini kan berarti sudah sudah menempuh pendidikan tinggi saya disekolahkan oleh keluarga saya berpendidikan tinggi tentu orang tua saya punya cita-cita misalnya ingin menjadi ingin melihat anaknya menjadi seseorang yang bermanfaat untuk masyarakat itu yang kedua yang ketiga ketika Anda bertemu dengan saya saya sudah menjadi aktivis ini apa adanya saya kalau nanti kita jadi menikah misalnya tentu saya sebagai perempuan tidak melupakan kewajiban saya sebagai istri tetapi juga saya minta izin agar diperbolehkan untuk beraktivitas di luar jadi itu perjanjian sebelum menikah boleh tertulis boleh tidak tertulis nah kalau sudah menikah itu tadi kata Bu Suparni Bahlil semua tergantung komunikasi jadi ada dua pilihan kalau tadi sebelum menikah kalau sudah menikah kan sudah terlanjur jadi pasangan nah itu dikomunikasikan lagi yang pertama kita ikut apa kata suami karena di dalam Islam juga kan setelah menikah maka ridonya seorang istri itu terletak pada ridonya suami jadi kita gak bisa bahkan keluar rumah itu gak boleh kalau suami tidak mengizinkan jadi ya dikomunikasikan dengan baik dengan suami itu sebabnya saya senang hari ini banyak sekali mahasiswa tidak hanya mahasiswa yang hadir jadi punya kesadaran nanti kalau punya pasangan jangan mengekang istrinya tetapi membiarkannya untuk beraktivitas selama dia tahu peran dan fungsinya sebagai perempuan tadi kan dipaparkan oleh Bu Suparni perempuan itu kan sebagai ibu sebagai istri juga punya peran di masyarakat gitu ya bahkan di dalam agama kita itu kan diajarkan sampaikanlah walaupun cuma satu ayat gitu nah ini apalagi sudah sampai S1 kan berarti sudah banyak yang harus dikewajiban untuk menyampaikan ilmu yang sudah dia terima gitu yang penting kita paham posisi kita tidak meninggalkan kewajiban itu tadi banyak eksperien yang disampaikan oleh Bu Suparni yang penting fungsi kita sebagai ibu tetap dijalankan saya punya banyak aktivitas misalnya ngajar kemudian masih di organisasi sejak mahasiswa sampai sekarang punya anak tiga masih aktif di organisasi tapi saya punya role model ibu saya juga dulu begitu Bu Menteri jadi sejak saya SD kecil-kecil dulu saya sudah lihat ibu saya beraktifitas di organisasi beliau juga berdakwa beliau juga ngajar tetapi anak-anak tidak pernah kekurangan kasih sayang tidak pernah kekurangan perhatian jadi itu juga menjadi salah satu motivasi untuk ternyata perempuan itu bisa tinggal bagaimana kita memanage waktunya terus pilihan lain misalnya mengikuti apa kata suami misalnya tidak boleh kerja kantoran yaudah sekarang misalnya yang tidak meninggalkan rumah bisa jualan online atau misalnya menghasilkan apa sekarang sudah banyak pilihan atau kata Bu Menteri tadi sementara sampai anak usia sekian kesepakatan dengan suami istri bekerja dulu di rumah fokus sama anak nanti kalau anak-anak sudah mandiri baru istri bisa berkarir di luar itu juga boleh jadi semuanya tergantung komunikasi kesepakatan dengan suami kayak saya misalnya punya beberapa peluang untuk jadi sesuatu untuk ditawari untuk menjabat sesuatu tapi saya menolak karena misalnya saya mikirin anak saya masih 2 tahun setengah itu tadi Bu Menteri jadi kalau terlalu ngambil tanggung jawab tentu saja kan kasihan anak saya di rumah jadi fokus utama itu adalah anak karena ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak mungkin itu ya tambahannya pertanyaan lain apa Masya Allah terima kasih Ibu Seri dan Ibu Iin jawabannya sangat bermanfaat baiklah pertanyaan selanjutnya dari Rizkiya Afdalia ini untuk Ibu Iin dan Ibu Seri juga izin bertanya Bu perempuan kerap kali dijadikan sebagai second sex yaitu makhluk kelas 2 inferior dan lain-lain sedangkan laki-laki cenderung menjadi makhluk yang superior mencari nafkah dan lain sebagainya hal tersebut secara tidak langsung menganggap bahwa perempuan tidak memiliki independensi atas diri mereka pertanyaan saya bagaimana caranya kita sebagai perempuan untuk keluar dari zona tersebut agar perempuan tidak melulu menjadi makhluk second sex terima kasih mungkin Ibu inkandede silahkan dijawab duluan bu dari Rizkiya perempuan dijadikan sebagai kelas 2 ya kira-kiranya ya ya itu tadi karena seperti yang dipaparkan oleh saya tadi secara kultural kita ini kan budayanya patriarki gitu ya jadi memang masih dianggap laki-laki itu adalah kepala keluarga semua diprioritaskan kepada laki-laki kesempatan apa-apa itu diutamakan laki-laki gitu nah jadi ya kita dengan dengan cara seperti ini sebenarnya salah satu cara untuk berusaha untuk mengikis budaya patriarki tersebut gitu ya jadi misalnya kita ajak teman-teman kita yang laki-laki untuk menghadiri webinar-webinar tentang gender kalau kita yang ngomong langsung atau misalnya ada keluarga kita yang Anda tahu misalnya kayak ini nih Anda melihat secara langsung tetangga atau siapa gitu misalnya ada webinar seperti ini kalau Anda yang ngomong langsung kan mungkin dia nggak dengar tapi kalau orang lain yang ngomong siapa tahu dia dapat kesadaran gitu ya tapi memang tidak mudah tidak mudah apalagi kalau sudah membudaya contoh misalnya ya kalau di Sumatera kebetulan saya orang Sumatera saya ini campuran Sumatera Selatan dengan Sumatera Utara yang budaya patriarkinya itu juga masih kental gitu ya misalnya kalau laki-laki di dalam keluarga itu diperlakukan tanda kutip sebagai raja misalnya kalau ada ada kesempatan laki-laki yang diutamakan terus kalau misalnya mau makan atau mau minum itu harus dihidangkan gitu kan nah makanya ketika saya punya anak saya berusaha untuk mengajarkan ke anak laki-laki saya minimal dia bisa menyediakan untuk dirinya sendiri jadi makan mandiri ngambil sendiri gitu ya untuk hal-hal kecil misalnya diajarkan nyapu gitu ya karena nanti kan dia ketika dia kuliah gitu kan gak sama orang tua paling gak dia bisa mengurusi dirinya sendiri gitu ketika nanti harapan saya ketika misalnya berkeluarga nanti dia juga bisa membantu peran-peran istrinya gitu seperti alhamdulillah sih saya punya suami yang tidak patriarki gitu ya jadi bisa sharing gitu kalau saya minta tolong beliau masih mau gitu nah jadi belum belum apakah itu sudah ini sudah menjawab baik ibu terima kasih ya halo boleh nambah mbak boleh bu silahkan boleh sharing ya jadi begini deh ibu kemarin dalam rangka hari kartini baru workshop PSGA PTKI seluruh Indonesia jadi salah satu pemateri itu ada namanya lelaki baru lelaki lelaki baru dalam artian pemahamannya baru jadi contoh konkret yang mereka sampaikan ini begini saya kepingin laki-laki yang ada di webinar ini semuanya menjadi laki-laki baru contohnya sederhana saja misalnya ini selama ini ada memang beberapa laki-laki yang dia mau membantu istrinya tetapi tidak sepenuhnya contoh dia mau nyuci tetapi tidak mau jemur karena kalau jemur nanti dilihat tetangga nanti dibilang takut ikatan suami takut istri padahal sesungguhnya dia kepingin betul itu membantu istrinya nah kata lelaki baru itu sekarang pemahaman kayak gitu dihilangkan bagaimana kalau memang dia mau mencuci pakaian dia juga langsung menjemur nanti kalaupun dikatain orang sekali dua kali besok-besok ternyata itu ampuh untuk mengubah sikap para lelaki yang malu menjemur baju gitu kira-kira contoh seperti itu yang kehidupan sehari-hari jadi yang tabu di masyarakat itu ayo kita berani dulu mencoba inilah yang namanya kalau saya kaitkan dengan dengan hadis nabi siapa yang mempelopori suatu kebajikan dia akan dapat 10 kali lipat jadi setiap orang melakukan nanti mempelopori sama dengan orang yang mengikuti apa yang dia lakukan itu nanti dia juga akan tetap dapat pahalanya enggak mau laki-laki menjadi pelopor pelopor yang menunjukkan secara praktis yang menunjukkan secara nyata bahwa kita ini harus saling bahu-membahu kemudian kemudian mereka mengatakan ini para laki-laki mengatakan kita harus mengadakan komitmen ataupun komunikasi tadi bagaimana supaya pendidikan anak itu juga tetap terjaga tetap terjaga jadi misalnya kalau si istri harus keluar ya seusaha mungkin laki-laki atau bapaknya di rumah dulu gitu sampai pekerjaan yang pokok begitu juga sebaliknya ketika bapak harus keluar maka si istri harus di rumah kalau mereka sama-sama pekerja saya kira bisa kita mulai dari masa pandemi ini karena WFH jadi semuanya bisa dilakukan di rumah dengan kesepakatan bersama mungkin efek daripada pandemi ini kalau kita lihat dari sisi positifnya mulailah kita berbagi peran kalau bagi laki-laki yang masih pemikiran kuno yang pemikiran lama dia tentunya itu kan tugas ibu tugas ibu yang memandikan anak tugas ibu yang di dapur tugas ibu mendidik jadi peran perempuan itu semakin banyak dan nanti kalau dia overload juga yang efeknya tidak baik kan juga terhadap keluarga juga sehingga nanti si istri bisa sakit bisa juga marah-marah sehingga jika tidak harmonis lagi keluarga kan bisa juga karena kecapean itu bisa juga menjadi marah-marah bukan nah oleh karena itu kita berbagi kerja bekerja bersama-sama bapak mengerjakan apa ibu mengerjakan apa kita mulai dari masa pandemi ini saya kira begitu ya jadi komunitas laki-laki baru ini sudah banyak ternyata di beberapa provinsi kata beliau si pemateri saya hanya menyampaikan menyalurkan saya juga baru tahu bahwa ada laki-laki baru yang pemikirannya lebih moderat terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih ibu silakan ibu seri dijawab pertanyaannya ini saya terkagum-kagum luar biasa pertanyaannya ini tadi sudah dijawab oleh perempuan-perempuan hebat yang ibu dan putrinya yang luar biasa mudah-mudahan mudah-mudahan jadi inspirasi ya bunda bagi anak-anak ini ya 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 bunda ini luar biasa sekali jadi sudah mewakili pertanyaan dari adik tadi Rizkiya ya itu tadi bahwasannya tadi sudah disampaikan oleh ibu dokter dan ibu bunda kita ibu rumah dani segala tentunya kultur tadi ya kultur di Sumatera di Jawa pada dasarnya itu sama saja ya kita mungkin ya kita ketahui bersama bahwa laki-laki itu pasti di nomor satukan kadang dulu dalam keluarga kita juga seperti itu tapi seiring berjalannya waktu kita sebagai perempuan apalagi di era sekarang ini ya dituntut perempuan juga harus bisa tampil di Jepan jadi tentunya juga itu tadi bagaimana supaya tidak menjadi korban tidak menjadi korban second sec seperti itu jadi kita tadi dalilnya sudah disampaikan oleh bunda Rumadhani kita sebagai perempuan harus bisa menjaga diri supaya bagaimana tidak menjaga second sec jadi sekarang sudah alhamdulillah banyak perempuan-perempuan sudah berhijab ya bund ya sudah berhijab kalau dulu mungkin saya ke Papua itu juga belum pakai hijab jadi sudah banyak gudaan tapi alhamdulillah juga Allah kasih iman yang kuat jadi alhamdulillah juga terindal dari hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi kembali lagi ke diri kita sebagai perempuan bisa membentengi diri dengan baik membentengi dengan iman taqwa kita dan ilmu-ilmu agama dan disini juga mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di UIN tentunya juga mendapat ilmu agama yang luar biasa dan itu bekal pengetahuan kita supaya untuk membentengi diri dari hal-hal yang itu tadi khususnya sebagai perempuan supaya tidak menjadi makhluk second sec seperti itu intinya membentengi diri dengan iman dan taqwa mungkin itu saja tambahan dari saya bunda dan bu dokter sudah luar biasa tadi jawabannya menambahkan sedikit menambahkan dari Ibu Rumadani tadi lelaki baru jadi sekarang motonya harus diubah kalau saya yakin mudah-mudahan peserta webinar kali ini semuanya menjadi lelaki baru jadi lelaki modern adalah lelaki yang sadar tentang kesteraan gender jadi kalau kalian masih berpikiran kolot berarti kalian bukan lelaki baru lelaki zaman no ya iya lelaki zaman no jadi sharing juga ini jadi waktu saya punya anak satu ini Ibu Menteri waktu itu saya masih tenaga ahli di komisi 8 DPR apa namanya jadwal kerja alhamdulillah kan tergantung jadwal rapat di DPR gitu ya ngikutin jadwal anggota akhirnya saya sip-sipan sama suami jadi kalau saya ada rapat saya izin sama suami suami di rumah walaupun misalnya pas ada yang ngasuh juga meskipun ada pengasuh di rumah kami sip-sipan sampai sekarang juga sampai punya anak tiga jadi kalau misalnya apalagi sekarang alhamdulillah pandemi jadi saya lebih banyak di rumah tetapi ada saatnya misalnya harus rakar atau misalnya ada kegiatan yang harus ke kampus gitu saya sip-sipan sama suami suami di rumah saya berangkat ke kampus gitu tapi saya juga tahu diri saya membatasi diri untuk di luar itu hanya sampai sore maksimal jadi saya tidak pernah keluar malam setelah saya punya anak karena buat saya prioritas utama adalah anak-anak yang mudah-mudahan ini bisa menginspirasi buat teman-teman buat adik-adik semua bahwa meskipun kita nanti berperan berkarir apapun pilihan hidup kita semua adalah baik meskipun nanti kalian memilih menjadi ibu rumah tangga baik itu atas pilihan sendiri ataupun atas permintaan suami itu adalah pekerjaan yang sangat mulia karena menjadi ibu rumah tangga itu luar biasa pekerjaan rumah tangga itu tidak habis-habisnya ya Bu Menteri ya 24 jam itu tidak selesai-selesai gitu jadi mau berkarir mau di rumah sebagai ibu rumah tangga itu sama mulianya gitu jadi tergantung kita memainkan peranannya dan membagi diri gitu kalau nanti kalian berkarir harus menyeimbangkan semua peran itu gitu urusan rumah beres jadi saya kalau mau keluar rumah di meja harus udah ada makanan yang sampai sampai kira-kira saya pulang nanti itu anak-anak masih ada makanan di meja gitu jadi saya bisa tenang bekerja kalau di rumah tidak ada makanan saya juga gak tenang gitu ya jadi masak dulu udah beres di rumah baru beraktifitas di luar dan saya gak lama-lama to the point kalau udah selesai pekerjaan yang dituju udah saya pulang karena yang saya pikirin anak saya harus sama saya gitu jadi ya mudah-mudahan sih ini bisa menginspirasi gitu ya jadi kita harus bisa membagi diri sebagai ibu sebagai istri sebagai pekerja dan sebagai anggota masyarakat seperti kata Bu Menteri tadi ya silahkan yang lain baiklah baiklah mari dilanjut ya Bu pertanyaan dari Isan ini untuk ibu Sri sama ibu ini lagi izin bertanya berkaitan dengan kesetaraan gender kesetaraan gender itu penting ya baik perempuan maupun laki-laki jika dilihat dari sisi laki-laki saya pernah melihat salah satu kasus di sekitar tempat tinggal saya yang dimana dalam sebuah keluarga itu justru terbalik perempuan bekerja mencari nafkah dan laki-laki yang mengasuh anak dan melakukan pekerjaan rumah dalam hal tersebut apakah perempuan lebih tinggi dari laki-laki berdasarkan kasus yang pernah saya lihat perempuan tersebut menindas suaminya sehingga rumah tangga mereka mengalami keretakan sehingga berujung perceraian menindasnya seperti membandingkan pekerjaan dan gaji dan perempuan tersebut merasa lebih tinggi dibanding suaminya tersebut bagaimana tanggapan ibu tentang hal tersebut apakah laki-laki juga butuh kesetaraan gender silakan ibu Sri dijawab baik luar biasa pertanyaan ini dari siapa Isan ya Isan pilih kaum laki-laki ya ini karena melihat kasus-kasus ini banyak sekali kita lihat di sekitar kita bahkan saya pun juga apa ya teman-teman dekat saya juga ada yang mengalami kasus yang serupa tentunya disini ingin menyampaikan kembali ke diri kita lagi bahwasannya kita itulah fungsinya kita kenapa harus menimba ilmu pendidikan dan mungkin sampai setinggi-tingginya ya dan mungkin harus sebagai perempuan kita harus tentunya harus banyak pengetahuan bagaimana kita membosikan diri supaya kita menghargai laki-laki juga menghargai suami kita bahwasannya walaupun kasus seperti ini tadi suami yang tidak bekerja lebih banyak di rumah menjaga anak dan bekerja selayaknya sebagai istri itu kan jadi kembali lagi ini kan tidak semua ya tapi kasus ini banyak yang terjadi di lingkungan kita jadi kalau menurut saya harus ada komunikasi itu tadi kan sudah dijelaskan oleh ibu dokter dari awal bahwa sebelum menikah mungkin ada komitmen bersama menyampaikan bahwa saya sebagai perempuan atau mungkin yang saya sudah punya pendidikan tinggi mungkin ingin bekerja yang tadi mungkin kenalan sama pacar yang sekarang sudah menjadi suaminya mungkin yang tadi yang mungkin bekerja atau sekarang mungkin kan banyak kasus ya suami mungkin yang kena PHK dan sebagainya akhirnya terjadi perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga jadi ini tadi dibutuhkan kesadaran jadi komunikasi evaluasi ya kalau saya sama suami itu ada agenda evaluasi keluarga walaupun mungkin kadang suami sibuk jadi hendaknya kita cari waktu mungkin sebulan sekali adakan evaluasi bahwasannya walaupun mungkin istri sibuk dan sebagainya atau suami yang lebih sibuk dari kita supaya tidak ada kesenjangan tidak ada kesenjangan yang terjadi dalam rumah tangga antara suami dan istri seperti ini harus butuh 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 apa ya kesadaran saling support saling support bahwa kalau seandainya istri kerja istri kerja karena memang kesempatan mungkin masih diberi kesempatan untuk berkarir karena memang mungkin di tempat kerjanya masih butuh skill atau butuh apa posisi yang di di jalani ya yang dijalani selama ini dan begitu pun laki-laki kita kan tidak tahu ya mungkin di perusahaan atau di kantor apapun mungkin laki-laki yang tadinya bekerja terus akhirnya kena PHK dan disitulah butuh apa ya pengetahuan butuh kesadaran dari seorang istri jadi kita intinya komunikasi harus dijalin antara suami istri seperti itu dan apa tadi bertanggapan tentang hal laki-laki juga butuh kesetaraan gender mungkin disini ibu dokter yang bisa menjabarkan lebih lanjut tentang kesetaraan gender antara suami istri itu tadi sedikit sharing dari saya terima kasih saya mau nambahin jadi sebetulnya dalam Islam itu sudah ada panduan semua hal kehidupan kita sudah ada panduannya dalam agama Islam untuk mencari jodoh itu sudah ada ketentuannya pilih istri pilih pasangan itu ada empat hal yang pertama karena agamanya karena hartanya karena keturunannya karena kecantikannya dan yang paling utama adalah pilih agamanya jadi kalau perempuan yang tahu agama pasti dia akan mengutamakan apa namanya ya ridho suami tetapi suami yang baik juga bukan suami yang otoriter suami yang baik adalah suami yang bisa memberikan mengapresiasi kalau misalnya istrinya punya kompetensi di bidang tertentu berikan life sebagai kesempatan untuk beraktifitas jadi dari awal mumpung kalian belum berumah tangga baik perempuan maupun laki-laki itu yang menjadi patokan jadi memilih pasangan itu ada empat karena agama karena harta karena kekayaannya dan karena keturunannya mungkin kalau orang Jawa ada bibit bobot bebet gitu ya Bu Sri ya benar dan komunikasi sejak awal itu penting jadi kalau kalau perempuan itu tahu agama gitu kan pasti dia tidak akan melawan suaminya gitu pasti dia tahu mana hak dan kewajiban dia sebagai istri sebagai ibu gitu ya walaupun kadang-kadang misalnya perempuan berkarir misalnya apa namanya selerinya lebih tinggi dari suami tetapi dia tetap menghargai suaminya gitu karena riski itu kadang-kadang di datangnya itu atas doa pasangan gitu jadi kalau misalnya ada ada pepatah mengatakan dibalik suami yang sukses itu ada doa dan support istri jadi kalau misalnya kalau kita lihat Pak Menteri ini sukses itu berarti berkat doa dan support dari Ibu Sri gitu jadi kalau Ibu Sri ini apa namanya ridho dengan suaminya mendoakan gitu kan insya Allah jalan pekerjaan dan aktivitas suami itu akan lancar begitu juga sebaliknya karir istri itu didukung oleh suami kalau suaminya tidak ridho suaminya tidak ikhlas istrinya beraktifitas di luar ya tidak tidak akan berjalan dengan baik juga gitu ya jadi intinya ada kedua belah pihak itu harus saling menghargai gitu mungkin itu Masya Allah baik terima kasih kepada Ibu Doktor Inkan DDSMA dan Ibu Sri Suparni Bahlil Esos atas pemaparan materinya terima kasih banyak tidak kerasa ya waktunya sudah sudah selesai baik teman-teman terima kasih juga atas pertanyaannya yang sudah dijawab oleh narasumber kita terus terima kasih juga kepada Ibu rumah dan ini segala tadi sudah bantu menjawab pertanyaan juga sama-sama terima kasih banyak baiklah kesimpulan yang saya dapatkan hari ini yaitu perang perempuan di dalam keluarga itu juga sangat penting yaitu menjaga keharmonisan keluarga terus menjadi model menjadi contoh untuk anak-anak dan kita sebagai perempuan tidak boleh membatasin diri tetap terus berkarya terus mencari ilmu sebanyak-banyaknya dan sebagai laki-laki harusnya saling menghargai saling mengerti satu sama lain oke terima kasih kepada narasumber yang telah memamparkan materi yang sangat menarik dan bermanfaat bagi kita semua selanjutnya saya kembalikan kepada MC baik Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara semoga banyak ilmu bermanfaat yang didapat untuk para pemateri beserta seluruh peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera karena akan diadakan sesi foto bersama oke semuanya satu dua tiga senyum lagi satu dua tiga terima kasih untuk semua anak-anak yang cantik cantik mudah-mudahan ini jadi kelopor kesetaraan gender terima kasih kelopor dan ketua himpunan ini ya HM ketua himpunan mahasiswa mendidikan studi sosial dan peserta webinar pada hari ini terima kasih atas kesempatan yang diberikan mohon maaf ya atas penyampaian yang kurang berkenan insyaallah kita bisa sharing diskusi lebih lanjut terima kasih ibu dokter ya terima kasih ibu menteri udah mau sharing sama mahasiswa baik insyaallah kita lanjut sharing berikutnya izin sudah bisa gimana moderator terima kasih terima kasih sebelum penutup kita kita berdoa dulu ya bu kita berdoa dulu ya bu sebelum live untuk saudara wahyu ramadhan dipersilakan iya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh mahu huwa yukafi uman sudah ya rabbana lakal hamdu kama yang bagi di jalali wajhikal karimi wa azimi sultani allahumma saliyah salatan tunajina biha minjamilah wali walafat watagadilana biha jamil hajjat watutuhiruna biha minjam sayyat watar fauna biha ya Allah inna ka'ala darojat watubaliguna biha salwayat minjam khairati fil hayati wa ba'andal mamat inna ta'ala kudir Allahumma quefirlana wali walidayna unaur humu ma kama rabbAY nada aur allahumma blev awe hav alai an 川 allahumma af alai af alai 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 mag alai ap alai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan demikian acara webinar nasional pada hari ini Saya Anikwe Fasifami selaku Master of Ceremony Dan mewakili seluruh panitia pada acara webinar nasional Mengucapkan beribu terima kasih kepada pemateri Serta para perserta yang telah berpartisipasi dan bergabung Mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama acara berlangsung Marilah kita tutup acara webinar pada hari ini Dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdallah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Ibu Terima kasih Ibu dan Anik Telah disediakan Untuk mendapatkan e-certifikat Terima kasih Ibu Menteri Izin live Terima kasih Ibu Dator Moderator Bunda Rumah Dhani Segala dan para peserta webinar hari ini Terima kasih Untuk hari ini Sampai jumpa lagi Izin live ya Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa Ibu Terima kasih Sehat-sehat Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih